Nona manis dari Jakarta Pinggang ramping dan jelita Kain songket baju sutra Sedep dipandang mata Bioskop adalah sebuah keajaiban yang muncul di Hindia Belanda Menjelang akhir abad ke-19 Keajaiban gambar bergerak itu menyebar ke seluruh dunia Setelah Louis dan Aguste Lumet berhasil mengadakan pemutaran film komersial pertama Di Grand Cafe, Paris, Perancis pada 28 Desember 1895 Menurut surat kabar Java Bode edisi 9 Oktober 1896 Pertunjukan sinema pertama di Batavia diadakan di gedung Sehochbord Atau sekarang gedung kesenian Jakarta pada 11 Oktober 1896 Orang yang mengadakan pemutaran film itu adalah Louis Talbot Selanjutnya, surat kabar Bintang Betawi edisi 30 November 1900 Dan 5 Desember 1900 melaporkan Film diputar di sebuah rumah di daerah Kebonjai Tanah Abang pada penghujung 1900 Keajaiban film pun menular ke berbagai kota besar di Hindia Belanda Termasuk kota Medan Bioskop pertama di Medan didirikan seorang Armenia bernama Martherus Sarkis Michael Pada 1909 Bioskop itu dinamakan Orang Bioskop Atau Bioskop Oranya Michael adalah pemilik elektrobioskop Hindia Belanda Yang mengadakan pertunjukan gambar bergerak di Jawa dan Sulawesi Dari 1904 hingga 1913 Ada sumber dari surat kabar Sumatera Post Bahwasannya pengusaha orang Armenia Dia sudah lama tinggal di Batavia Kedatang ke Medan Dia minta izin kepada penguasa setempat Mau buka bioskop Tapi bioskop dalam pengertian bukan gedung permanen ya Tapi gedung yang dibikin oleh ada payung-payung gitu Sekeliling ada tiang-tiang gitu Jadi masuknya dari pintu samping gitu ya Bukan permanen gedung Karena lapangan merdeka tidak diizinkan oleh pemerintah kota Medan Khamintenya untuk dibuat bangunan permanen Cuma sebelum tontonan dimulai Biasanya ada suguhan musik terlebih dahulu Dalam hal ini piano Tapi sebelum itu Ada pertunjukan lebih banyak lagi Semacam ada trompetnya Ada pertunjukan kayak musik klasik Tapi di somasi mungkin katakan kalau sekarang Diprotes oleh penduduk sekitar itu berisik Jadi dewan kota menyurati dia Jangan buat pertunjukan yang seperti itu Jadi kalau mau musik yang ringan-ringan aja Jadi sebelum film dimulai Dia pakai ringan piano lah Setelah itu Bermunculan bioskop baru Seperti Rex Bioskop Delhi Bioskop Astoria Bioskop Congkong Tat Bioskop Orion Bioskop Dan Kapitol Bioskop Dulu ada namanya Delhi Delhi Bioskop itu di Sekarang sudut jalan Hindu itu Di Huten Bastrad Yang di Kesawan Kesawan 7 itu Itu pengusahanya Pankathopen Pankathopen ini orang Belanda Dia juga dulu Mengajukan izin agar diberikan Hak mengelola orangnya bioskop ini Tapi kayaknya ditolak oleh pemerintah kota Pemerintah kota mungkin lebih senang kepada si Michael Michael kan pada tahun 1913 Memindahkan oranya bioskop di Kuanti Bioskop itu Dari lapangan Merdeka pindah dia Dikasih hak penuh oleh dewan kota dia sewa Nah pada waktu pembukaan Yang apa dinamakan acara amal pada tanggal 28 Mei 1913 Itu pemasukannya sampai 800 holden penonton Itu disumbangkan untuk amal Nah jadi Delhi Bioskop ini katakanlah semacam saingan Saingan dari oranya Nah sama bukanya tahun 1913 Cuma duluan oranya pada bulan Mei Si Delhi ini pada bulan Juli Selanjutnya juga ada Orion Itu di jalan Lieutenant Lieutenant Strat Nah kalau sekarang di jalan Bandung Itu tidak lama dari Delhi Itu pengusahanya namanya Mr. Samson Pada masa pendudukan Jepang Beberapa bioskop di Medan ditutup Hanya ada beberapa bioskop yang diizinkan dibuka Untuk memutar film propaganda Kayaknya gak mungkin Ya mungkin karena keterbasatan literatur juga Yang saya tahu itu ada Satu aja yang berfungsi Medan Kuakan namanya Medan Kuakan Medan Kuakan yang sekarang jadi Ria tadi Karena hanya disitu Mungkin saya kurang tahu di tempat lain apakah berfungsi Tapi untuk pemutaran film propaganda Kebanyakan disitu opsir-opsir Opsir-opsir Jepang tidak ada Rasialisasi Semua orang pribumi boleh juga nonton Tidak dilarang Di masa revolusi Ada bioskop yang dimanfaatkan pejuang Sebagai markas berkumpul Kerek bioskop pada masa kolonial Katanya berdiri Tidak lama setelah Orion Tahun 1915 Itu yang sekarang menjadi bioskop Ria itu kan Ria dulu Baru sekarang menjadi rumah makan itu Itu uniknya Itu kan jadi Semacam apa ya Tempat berkumpulnya Para pejuang Laskar rakyat Tempat itu pernah digeledah oleh pasukan Inggris dan sekutu 1945 Dan itu Dibom oleh para pejuang Indonesia Yang Ada dua orang perempuan Kalau tidak salah ikut Tapi bisa lolos Yang melempar bom Serikan di perempuan lah Katakan begitu Pada periode 1950 Hingga 1960-an Sentimen anti Belanda Dan semangat nasionalisme Ikut membuat nama bioskop di Medan bersalin nama Di masa itu Bioskop pun bertumbuh di Medan Bertumbuh pada masa orde lama Bertumbuh Ada Sekitar 16 ya 16 bioskop lagi tambahannya Ada Ada ini ya Raya Teater Rio ya Mungkin agak lama Terus ada Asia Ada Juga ini Beralih nama Dia kebanyakan beralih juga Beralih Misalnya kayak Rek tadi jadi Ria kan Terus Rio Itu jadi Ria Kapitol jadi Kesuma Koktai jadi Juwita Bioskop Moning Jadi Minang Metropol jadi Rencong Ini yang di Kampung Madras ya Keti itu jadi Andalas tadi Keti Yang Olimpia pernah jadi Purnama Astoria jadi Astanaria 16 ini Tidak murni jumlahnya 16 Tapi ada beberapa peralihan nama Sekitar 8 bioskop yang pada masa kolonial Beralih nama Bioskop menjadi industri yang menjanjikan Seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap hiburan film Di masa Orde Baru Periode 1970 hingga 1980-an Bisa dibilang bioskop di Medan mengalami masa kemasannya Di masa ini Banyak muncul bioskop yang dimiliki perusahaan swasta dan pemerintah daerah Perusahaannya kan Pada masa Orde Baru yang saya catat sampai tahun 1969 ada perusahaan daerah Ada ODB Ada 3 perusahaan ya Ada PT. Juwita dan Kesuma Jadi ke-13 bioskop itu di Perusahaan Indonya punya Misalnya kayak perusahaan daerah kan Punya Ria, Rian Dan Raya Itu milik perusahaan daerah Artinya Pemko nya ya Terus ada ODB Ini dari Oranye dulu kan Itu Medan Bioskop Medan Bioskop Poras Deli Minang Rencong Dan Purnama Terus Andalas Kesuma Juwita Suria itu Berdiri di bawah naungan PT. Juwita dan Kesuma Jadi masing-masing ada perusahaan induknya yang membiayai Ada beberapa faktor mengapa bioskop bertumbuh di masa Orde Baru Pertama Letaknya berada di pusat kota Dengan fasilitas dan keamanan yang terjamin Bioskop dijadikan pula sebagai tempat bertemu dan berkumpul anak-anak muda Bioskop pun menayangkan beragam film baik nasional maupun impor Memasuki tahun 1990-an Bioskop di Medan mengalami penurunan Saat itu Muncul bioskop yang terkoneksi dengan pusat perbelanjaan Yang lebih modern dan manajemen yang baik Televisi juga ikut membuat bioskop semakin ditinggalkan Satu persatu Bioskop pun bangkrut Beberapa gedung dirobohkan Lokasi bekas gedung Oranya Bioskop Ada di antara Vihara Setiabudi dan Jembatan Titik Gantung di Jalan Irian Barat Terima kasih telah menonton Ada pula gedung bioskop yang beralih fungsi menjadi pusat gerosir Lalu Olimpia Bioskop yang jadi pusat perbelanjaan Olimpia Plaza di Jalan MT Hariono Dan Bioskop Ria yang kini menjadi restoran Ria di Jalan MT Hariono Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!